Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Jama'ah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah Kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Ini semua karena kemurahan Allah, karena keriduan Allah mempertemukan kita Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita atas nikmat dan rahmat dari Allah tersebut Dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Nabi yang kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita nantikan syafatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk bersilaturahim Kepada saudara-saudaraku di Al-Fatih Channel Dengan harapan kita akan mendapatkan hikmah dari amal syilaturahim tersebut Adapun kami datang ini ingin mengkaji sebuah ilmu Yang mudah-mudahan ilmu itu akan menambah kekayaan, keilmuan kita Yang akan menambah rasa iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang akan kita bagikan kali ini adalah Judul Ayu Baca Doa Mustajab Apabila dikerjakan Maka akan dilapangkan rezekinya Akan diampuni dosanya Serta akan dilapangkan hidupnya Saudaraku jama'ah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Perlu kami sampaikan Dan akan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Yang artinya Dan semua sujud kepada Allah Baik yang di langit maupun yang di bumi Baik dengan kemauan sendiri Maupun terpaksa Atau dan sujud pula Bayang-bayang mereka Pada waktu pagi dan petang hari Di ayat itu dibahas tentang sujud Kali ini tidak jauh berbeda Kita juga akan membahas tentang Doa yang dibaca Doa yang dibaca Yang empat rokaat Ya Kemudian Apa Yang dibaca Doa diantara Doa sujud itu Yaitu Ada delapan permintaan Setiap kita sujud Padahal Kita sholat duhur misalnya Itu ada empat rokaat Maka kita Setelah bangun dari sujud itu Kita akan meminta kepada Allah Lewat doa Lewat doa Itu Yaitu delapan macam permintaan Apa itu Yang pertama Permohonan ampun Yang kedua Mohon untuk dikasihani Dikasih sayangi Kemudian yang ketiga Diluaskan Diluaskan Kemudian Yang keempat adalah Mohon diangkat Derajatnya Tinggi Di hadapan Allah Kemudian Permintaan yang berikutnya adalah Permintaan rezeki Itu Kemudian Memohon Supaya beri petunjuk Di dalam surat al-faitikah Sudah kita minta Ih dinas sirotul mustaqim Tunjukkanlah kami Ke jalan yang benar Yang lurus Disini masih kita ulang lagi Wah dini Berilah aku Petunjuk Kita selalu memang Petunjuk Kemudian Wa'afini Dan berikanlah aku Kesehatan Dan Yang terakhir Wa'fu'ani Dan berilah Ampunan Kepadaku Itu Doa yang Kita minta Setiap kali kita Selesai sujud Subhanallah Biar Allah Kita sujud Merendahkan Derajat kita Di hadapan Allah Karena kita itu Tidak punya Apa-apa Maka Bat Jidat kita Kalau orang Jawa Makan batuk Kita turunkan Serendah Sejajat Dengan Kaki kita Bahwa kita itu Adalah Orang yang Rendah Di hadapan Allah Kita harus Mengakui Seperti itu Maka Doa itu Doa yang Sangat Mustajab Cuma Sayangnya Kita Sering Lupa Lupa yang Pertama Menghayati Bacaan Itu Karena Karena Kebanyakan Dari Kita Kita Aku Saja Kita Aku Saja Bapak Kita Itu Solatnya Belum Husuk Sehingga Doa Itu Juga Tidak Diucapkan Dengan Husuk Sehingga Bekas Di dalam Hati Kita Tidak Terasa Maka Maka Kali Ini Kami Mengingatkan Mari Di saat Sujud Itulah Kita Merendahkan Derajat Kita Diri Kita Martabat Kita Di Di dalam Allah Yang Luhur Itu Allah Yang Maha Luhur Itu Allah Ya Maka Setelah Bangun Itu Kita Akan Berdoa Robih Firli Ya Allah Ampunilah Dusaku Warhamni Dan Belaskasih Hanilah Aku Mohon Disayang Sama Allah Kita Itu Maka Selayaknya Dan Seharusnya Hati Kita Seolah Allah Itu Hadir Di Hati Kita Atau Paling Tidak Kita Itu Membayangkan Bahwa Allah Itu Melihat Kita Atau Kita Seolah Melihat Allah Kemudian Yang Berikutnya Kita Kita harus Allah Yang Maha Melapangkan Hidup Maha Bisa Membuat Mengangkat Derajatnya Itu Allah Maka Saat ini Setelah ini Kami Mengharapkan Itu Tidak 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 Hati Jajah Di Dalam Solat Tapi Setelah Solat Alangkah Baiknya Kalau Kita Setelah Selesai Wirit Dan Doa Kemudian Membaca Kembali Sujud Lagi Karena Memang Ada Perintah Untuk Sujud Sujud Kemudian Subhanallah Biar Allah Wabihamdi Subhanallah Biar Allah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Kemudian Bangun Kemudian Bacalah Doa Sambil Wabihfirli Warhamni Wajaburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Ulangi Lagi Wabihfirli Warhamni Wajaburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Sampai Tiga Kali Setelah Selesai Solat Dibaca Setelah Itu Mohon Dengan Bahasa Kita Sendiri Bahasa Jawa Boleh Bahasa Batak Boleh Bahasa Sunda Boleh Sesuai Dengan Bahasa Kita Sendiri Supaya Doa Kita Betul Meresap Di dalam Hati Dan Sanubari Kita Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini Doa Ini Diulang Lagi Setelah Setelah Solat Tiga Kali Ya Seusai Solat Fardu Diulang Lagi Setelah Setelah Solat Ketika Kita Berdoa Diulang Lagi Ya Tiga Kali Supaya Doa Kita Makin Didengar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dikabulkan Doanya Akan Dilapangkan Rezekinya Mudah-mudahan Diampuni Dosanya Dan Mudah-mudahan Pula Dilapangkan Hidupnya Sehingga Kita Akan Tenang Dalam Beribadah Dalam Bermuamalah Dengan Sesama Muslim Ada Kekurangan Mohon maaf Ada kesalahan Mohon maaf Kalau ada benarnya Semua datang dari Allah Kami Akhiri Billahi Taufiq Walhidayah Wal'inlayah Wal'barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh